Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Rabbana zidana ilma Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Puasa adalah Satu bentuk ibadah Yang diwajibkan kepada umat islam Yaitu dengan cara menahan Makan, minum Dan semua yang membatalkan Dari terbit pajar hingga terbenam matahari Puasa dengan niat menunaikan kewajiban Akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Puasa sebenarnya tidak hanya diwajibkan kepada umat islam saja Tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran berikut ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba alalladhina minqablikum La'allakum tattakun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kamu Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Pada akhir ayat tadi dijelaskan bahwa Tujuan dari diwajibkannya berpuasa adalah Agar kita orang-orang yang beriman Menjadi orang yang bertakwa Puasa Ramadan banyak sekali mengandung keutamaan Di antaranya adalah Pertama Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Atas dasar iman Dan karena mengharapkan pahala dari Allah Maka diampuni dosanya yang terdahulu Puasa Ramadan yang ditambah dengan Ibadah-ibadah lainnya Seperti sholat malam Juga merupakan hal yang bisa menghapuskan dosa Sebagaimana disebutkan dalam hadis Siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan Atas dasar iman Dan karena mengharap pahala dari Allah SWT Maka diampuni dosanya yang terdahulu Yang kedua Yang merupakan keutamaan puasa Ramadan adalah Mendapat ganjaran yang besar dari Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah SWT berfirman Semua amal anak Adam adalah untuknya Kecuali puasa Puasa itu untukku Dan akulah yang memberikan ganjaran kepadanya Pada hadis lain juga dijelaskan Dia meninggalkan makan karena aku Dia meninggalkan minum karena aku Dia menahan nafsu sahwatnya karena taat kepadaku Maka puasanya untukku Akulah yang memberi balasan kepadanya Di dalam sehar hadis dijelaskan Bahwa setiap amal diganjar 10 kali lipat Tetapi puasa diganjar tak terbatas Karena keagungan dan kemurahan Allah kepada hambanya yang berpuasa Keutamaan lain dari ibadah puasa adalah Masuk ke dalam surga melalui pintu khusus Yang disebut Ar-rayyan Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Inna fil jannati baban Yuqalu lahur rayyan Yadhulu minhu s-saimun Yawmal qiyamah La yadhulu minhu ahadun ghayruhum Yuqalu Aynas s-saimun Fayakumun La yadhulu minhu ahadun ghayruhum Fa'idha dakhalu u'lika Falam yadhulu minhu ahadun Sesungguhnya di surga Ada satu pintu yang dinamakan Ar-rayyan Yang khusus diperuntukkan untuk orang yang berpuasa Yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain Ketika itu dipanggil Mana orang-orang yang berpuasa Maka masuklah mereka ke dalamnya Setelah itu Dikuncilah pintu tersebut Sehingga orang lain Tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya Kecuali orang-orang yang berpuasa Hadis Riwayat Bukhari Nomor 1763 Selain daripada itu Ada banyak lagi keutamaan Keutamaan ibadah puasa Di antaranya adalah Melatih sifat-sifat positif Seperti sifat sabar Ikhlas Berhati-hati dalam berbuat Peduli pada orang lain Dan sifat-sifat terpuji lainnya Yang bisa membuat seseorang Menjadi lebih baik Itulah kiranya H-H yang berkenaan dengan Keutamaan ibadah puasa Mudah-mudahan kita semua bisa Menjalankannya dengan baik Mohon maaf Bila ada salah dan hilab Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!